Hi guys welcome back with me guys ya Oke guys dan di video kali ini gua mau kasih sih sedikit apa ya kayak gameplay cara bermain di botlaner ya guys ya Oke langsung aja kita ke gamenya guys ya Oke sebelumnya gua mau kasih sedikit kasih tahu hero-hero apa aja yang cocok banget buat jadi toplaner atau botlaner contohnya kayak offlaner gitu guys hero-hero offlaner cocok yang apa gitu ya guys offlaner yang cocok banget dibuat laner atau di toplaner Oke guys kita bakal lihat disini biasanya hero-hero offlaner itu ada Fighter offlaner itu kita cek dari bawah ya guys ya kita bakal kasih tahu hero-hero yang cocok banget untuk jadi toplaner offlaner dan botlaner pokoknya gitu guys di sini hero pertama ada daerot daerot ini cocok banget guys buat jadi offlaner dan botlaner di toplaner dia nggak cocok sih kalau di withlaner ya guys ya di paling cocok itu ya di atas ya kayaknya kayaknya dia cocok guys hero kedua itu ada terizla hero terizla ini hero OP banget guys di paling cocok di sini ada leomord leomord itu adalah salah satu hero offlaner juga buat jadi offlaner di mob legend gitu dan yang ketiga ada hero badang hero badang menurut aku sih ini dia cocok juga sih tapi ya gimana guys ya harus pak harus pinter gitu pakenya coy kayak di sini ada tamus tamus ini juga cocok banget dia lifestyle-nya tuh gede banget guys paling kode ulti di sini ada leomord leomord itu adalah salah satu hero hero offlaner yang paling-paling-paling-paling cocok banget untuk menjadi offlaner Oke dia paling cocok juga di top lane juga guys paling cocok di top lane kayak di sini ada Hilda Hilda itu nggak cocok guys buat jadi offlaner kalau Sun tergantung makanya juga kalau guiniver dia cocoklah lapu-lapu juga juga cocok banget guys dia lifestyle juga gede sama kayak ruby ini guys ruby ini hero offlaner juga sepertinya ya di sini ada min citar min citar ini saya juga gue gue juga kurang tahu gitu eh dia ini cocok banget buat jadi offlaner atau enggak al-al-dous dia bak enggak tahu kayaknya sih dia cocok tapi dicocoknya itu di late game guys kenapa karena kalau stacknya udah banyak dia bakal bisa ngecarry tim dengan main baik guys apalagi yang main jago gitu coy di sini ada hero kajak kajak nggak tahu guys kajak kita masukin ke match aja ya kemage dikak hero kajak ini juga over power tapi enggak tahu juga kalau dia cocok buat jadi offlaner atau enggak cinema artis artis juga cocok buat jadi hero offlaner kenapa karena dia juga punya imun di skill 2 pokoknya dia bisa buat ya ini juga hero sampah ya guys ya tinggal ulti aja mati gitu cuy Oke di sini juga ada jauh head jauh head kayaknya nggak cocok guys kurang rekomendasi argus kurang rekomendasi eh argus cocok guys ya enggak tahu juga sih tergantung makanya sebenarnya guys kalau disini Roger Roger juga cocok menurut aku ya menurut gue ini cocok Roger guys kenapa karena deh lah sesunya itu gede banget pukulan-pukulannya itu basic attacknya itu kencang banget guys ya mungkin bikin cocok sih tapi tergantungnya makanya juga sih guys Cinda Alpa Alpa cocok sih kayaknya cowok cocok freya cocok-cocok kan ya cocoknya ya lumayan lah lumayan sini ada Zilong Zilong hero push-pustland kayaknya guys ini nggak cocok sih jadi offlaner sini ada Ben Ben juga eh lumayan lah lumayan Alucard cocok juga jadi offlaner terus ada Balmon Balmon juga cocok guys jadi offlaner eh palelu enggak lah Balmon nggak cocok guys jadi offlaner guys ya sebenarnya Balmon ini hero biasa aja sih mungkin itu aja hero-hero offlanernya ya guys ya yang menurut gue ini cocok gitu oke kita langsung aja ke gameplay menjadi seorang botlaner dengan menggunakan hero Martis yaitu jagoan gua guys gua udah masuk ke top global gitu coy belum sih masih top lokal gitu guys ya udah langsung aja ke gameplaynya Oke guys disini udah ada Granger Aldous kajak Martis dan Winotaur disini gua pakai spell flicker dan emblemnya itu Assassin lawannya ada Estes Freya Chou Sun dan Iritail disini lawannya kalau bisa lihat Iritail dan Chou nya tapi itu kayaknya sih bohongan guys cuman fake gitu guys oke di sini oh ya ngelag bentar guys oke di sini udah nggak ngelag banyak lagi kita di sini ngambil botlaner disini kita ambil solo land btw ini kalau videonya atau gameplaynya cepet itu gua cepetin guys biar kalian nggak bosan gitu ini 11 menit nah gua cepetin tapi nanti hasil videonya 14 menit kayaknya sih nggak tahu dah kita lihat aja guys disini kita udah ambil di di botlaner dan disini lawannya kita bywan sama si San kita bakal lihat guys kalau lawan San ini kita nggak usah takut guys sumpah nggak usah takut dah kalau kalau kalian yang takut pakai Martis ini mungkin kalian bakal mati sih bakal kalah nah maju 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 tuh San juga nggak ada skill kabur guys skill 1 ngelemparin pedang gitu skill 2 nggak jelas skill2 nya apa sih skill2 nya skill kabur ya pokoknya nggak tahu gitu guys dan disini kita dapet first blood karena kita habis ngukil stesnya stesnya kayak orang PA gitu guys disini kita udah ngukil 1 dan disini langsung kita ambil ke lombang cara main buat lain itu kita clear minion dulu pertama setelah selesai clear minion kita langsung kalau bisa ngekill ngekill terus kita langsung ngambil ke lombang bawah ya guys ya tapi kalau biasanya itu di ranked ranked mythic dan legend itu biasanya itu yang hero midline lawannya itu pada ke bawah guys ngambil ke lombang nah kalau kayak gitu kita mending mundur aja kita lepas ke lombang daripada kalian mati nah disini kita gangguin sisanya aja terus kita bakal clear minion terus biar makin kaya disini kita udah level 4 ya guys ya tim lawan masih pada level 3 disini memang jago banget ya semang timnya emang kompak lah disitu kita pakai sepatu apa itu namanya cok nggak ini maksudnya lupa gitu nama sepatunya soalnya baru pertama kali pakai sepatu itu dan ternyata enak banget guys sumpah dan disini kita langsung kill karena kita nggak ada takut sama sekali kita level 4 dan sisanya masih level 3 itu kunci kesuksesan dari seorang botlaner ya guys ya disini kita abis itu langsung ngambil buff bawah tapi kalau biasanya itu offlaner itu nggak usah ambil buff guys gue biasanya kalau jadi offlaner itu kita nggak usah jadi nggak usah ngambil buff gitu coy tapi karena kita di botlane terus bawah buff bawahnya kosong kita ambil aja karena buff atasnya itu udah diambil sama mm disini kita clear terus disini mukanya kita cepet banget guys naik levelnya kita terus clear minion kita ambil asit kalau bisa ya guys ya disini kita level 6 kita nggak usah takut guys sama sun sun apa sun sih sun matahari yuk disini kita gangguin dia lagi rekal nah dari disini kayaknya kita dapat buff 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 gold buff kita gangguin aja guys nah kita bisa hajar tapi yang dapat season guys parah emang enggak papa tapi karena gua marahnya jago banget men parah nggak jago sih biasanya kayak kita udah clear minion kita clear minion nah disini kayaknya gue nekat maju biar dia itu sekarat gitu coy karena gua ada ulti jadi gue berani maju dan klik juga ada dan disini disini lah dia dia kesalahan dia itu dia malah ngulti gitu coy nah disini guldi guldi lagi parah men hehehe dan disini kita hancurin bahaya turut bawah karena tugas kita dibuat lainnya guys ya Hai kode hancur kayak gini kalian langsung ke tengah asli dah biasanya kalau udah kayak gini ada yang kebawah itu makanya gua langsung ke tengah dan disini gua juga lihat di tengahnya kosong sini kita clear minion lagi kita kebawah lagi karena tugas kita dibuat lain guys gitu padahal ini gua solo ranked langsung ngekill 3 matinya nol dan disini gua ditipu sama si cowok kira kita bakal B1 gitu kan ternyata gua ditendang di ulti prea langsung mati untuk buat keduanya ada blood last X kita bakal bikin blood last X blood last X karena kita banyak banget buat clear minion dan disini kita langsung ikut war ya guys ya karena udah pada sepi langsung kita ulti mati disini gua pengen ulti lagi lagi tapi ngapapa guys kita tempat asis karena kalau kita ngekill banyak tapi asisnya dikit gitu kan enggak enak gitu dilihatnya mending kalian tuh cari asis cari kill gitu kan sini kita ngapain ya bingung coy oh disini kita ambil pengen ngambil gold above atas tapi udah diambil gitu coy disini kita bukan ngincer cowoknya kita ngincer estesnya guys parah pokoknya estes kita ulti lagi langsung kelima enak uh emang gitu guys dibawah ini dibuat liner ini sekarang lagi kelepas ya guys ya kita cekin aja kita ulti lagi eh kita ikut war karena seorang factor gitu kita harus fight fight seorang factor itu kita harus fight kita harus war terus kita harus ikut guys karena kalau kita nanti bisa jadi kalah gitu coy sini kita hancurin Turet kita ambil aseturet kita nggak ambil buff coy dikit kita diambil buff disini kita imartis itu gampang banget guys sumpah heronya tapi kalian harus bisa atur kontrolnya gitu soalnya susah juga sih kadang-kadang kelepas kadang-kadang miss gitu skill satunya ulti eh skill 2 nya kadang-kadang miss ultinya kadang-kadang nah kayak gitu enak tuh tinggal ulti langsung mati kadang-kadang mau ulti malah nyawanya tinggal nyawa lawannya tinggal sedikit kan kayak nggak enak gitu coy disini kita hampir mati coy parah kayaknya mati dah Oh enggak enggak mati enggak mati kita langsung clear Minion eh clear Minion midline ya kisah kita hancurin lagi set Gading bisa ngekill martis gua coy baru-baru banget gitu coy kalau nggak ada kita bisa mati itu semuanya coy aldusnya juga staknya masih kurang di sini kayaknya gua mati deh ya kita dapet kill nih eh gerget coy langsung masih bingung nih bingung set 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 double kill triple kill nggak sih enggak guys enggak enggak triple kill nah disini hampir pada tuh nyawa mereka udah beres karat terus gue mati gitu tapi gapapa guys kita udah udah ngekill 9 yang saya oh ya di sini kita si gigi ranger nya itu mau di n gitu padahal masih 9 menit langsung gua bilang gini memundur-mundur mundur-mundur kita cari kill dulu yang banyak mumpung kita masih pada kaya gitu gua udah 8000 karena kenapa gua udah 8000 guys bisa karena gua pakai emblem Assassin yang gold itu loh tengkil banyak kita dapat duit banyak terus disini juga tim lawannya masih pada 3000 5000 ya ampun 10 menit 5000 gitu coy sini kita merusuhin bahwa mereka ada bawahnya guys kita gak kasih buff ya sedikit lah sini Lordnya udah dihancurin kita bakal ngekill kemana ini saya lupa Pak oke disini cowoknya merusuh kita majuin aja guys karena kita apa harapan bangsa parmen Oke disini langsung kita skill2 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 ulti 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 memang jago banget hai stafersin Oke disini kita langsung ngehancurin tower karena gue juga belum menang gitu takutnya di comeback gitu kan bahaya gitu kan Oke disini kita udah victory guys kita lihat aja yang bakal MVP nya siapa Oke itu udah salah satu nah tuh liat tuh 1128 matis kita MVP coy Oke guys mungkin gini aja cara tutorial cara main di bootlaner ya sem untuk buildnya kita bakal kasih dalam mode hitungan 3 detik 123 ini buat gua rekomendasiin banget nih kalian pakai yang season 13 itu tuh kalian pakai season 13 itu sakit banget kalian bisa screenshot ya guys ya download for free mobile Legends Bang Bang kalian bisa lihat ya teman-teman 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 ya tem